ya jumpa lagi bersama saya tren musik tembilahan kali ini kita akan membahas apa fungsi dari ini tombol OTS tombol OTS ini adalah kalau dipanjangkan one touch setting artinya dengan satu kita menekan tombol ini maka seluruh pengaturan yang ada di keyboard yang kita inginkan akan tersimpan di dalam gerita di dalam style kali ini saya mempunyai style grimis melanda hati di sini misalnya saya rampusnya saya kosongkan dulu yang pertama caranya supaya kita bisa men-setting yaitu caranya apa yang kita inginkan apabila tombol OTS kita tekan yaitu yang pastinya kita menginginkan kom hidup misalnya auto-fill-innya hidup misalnya lagi dengan menekan tombol OTS scene-statnya hidup dan juga terampusnya misalnya kita tentukan terampusnya misalnya minus satu atau oper-oktapnya kita minuskan atau minus satu nah setelah itu misalnya kita mau mengisi ini tombol rodi sebelah kanannya one touch setting caranya yaitu kita pilih dulu misalnya di registrasi memberinya kita pilih yaitu ini bunyi string bunyi string nah kita masukkan sini stringnya di untuk ini bunyinya kita tekan tombol memori caranya yaitu oke saya geser dulu kameranya misalnya kita tekan tombol memori di sini lalu kita tekan tombol touch settingnya yang saya yang di nomor satu oke Exitkan enggak papa di Exit misalnya lagi nomor 2 nya kita mau isi ini suara suling sulung kita tekan tombol memori kita isi di nomor dua oke kita Exitkan dulu setelah itu kita tekan lagi yang misalnya kita mau yang melodi gitar kita tekan memori kita tekan one touch settingnya yang nomor 3 Exitkan setelah itu kita pilih misalnya mau piano sitar dengan piano kita kita tekan memori kita tekan memori kita tekan nomor 4 nah one start settingnya sudah ke ada setelah itu kita eh tramposnya tadi berubah kita naikkan tramposnya nomor di tramposnya di minus dua misalnya oktaknya di satu setelah itu kita simpan kita tekan simpan style yang baru oke kurang jelas ini ya kita tekan yes ininya minus satu ya saya minuskan kita tekan tombol di app sebagai pinyimpan app yes kita tekan save kita namai OTS agar berbeda dengan style yang pertama oke kita biarkan nah setelah itu kita bandingkan dengan yang pertama misalnya yang pertama kita tekan kita matikan dan outlinknya kita tekan ini kalau kita menekan tombol OTS apakah dia hidup semua tidak hidup kan tombol sini enggak hidup sini komnya tidak hidup ini enggak hidup ininya masih tetap karena ikut yang style tadi karena ini adalah tempo dan trampos nah bagaimana kalau kita telah menekan apa menekan ini menekan style yang sudah kita simpan OTS nya yaitu ini ini kita tekan OTS yang sudah kita masukkan OTS nya kita exitkan kita tekan tombol OTS ini langsung hidup langsung hidup semuanya hidup dengan menekan menekan semua hidup ini hidup semua hidup dan ini pun berbunyinya sesuai dengan sesuai dengan yang kita simpan tadi sesuai yang kita simpan kita simpan nah kita bisa juga mengganti dari petnya tadi jadi misalnya petnya kita yang lain kan sehingga makin bervariasi makin bervariasi makin bervariasi kita ini bunyinya akan lain ini ini sulingnya lain ini tetap akan berbeda juga nah akan berbeda juga lah itulah bagaimana cara men-style sebuah tombol touch setting yang ini oke sorry kita matikan dulu kita buktikan sekali lagi kita matikan ininya one touch setting nya kita tekan grimis OTS kita tekan tombol touch one touch setting nya maka hidup account hidup startling hidup ininya one touch setting nya itu dia semuanya hidup oke itulah tip-tip dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa ke video berikutnya jangan lupa like jangan lupa subscribe like and comment salam musisi ya 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 ya